kita main trip my adventure bismillahirrahmanirrahim oke saya kira ketinggiannya sudah cukup sekarang kita akan putar dan long rank guys ya kita lihat aktivitas pagi ya oke sekarang kita akan cek dulu caleg kalibrasi guys kita akan caleg kalibrasi oke ketinggian pulang saya setel 80 oke sudah berhasil ya kita akan long rank bismillahirrahmanirrahim ya ketinggiannya saya naikkan guys ketinggiannya sudah 60 ya sampai 80 saya stop dulu ya kameranya saya turunkan guys ya sedikit biar bisa lihat kondisi siantan ya ini kita di daerah kita ada di waterfront city juga puas dan saya nyebrang sungai bedanya nyebrang sungai dan kita akan menjelajahi daerah siantan sekarang sudah 500 meter guys ya tadi saya coba untuk membuat full ya settingannya pada jarak 5000 kilo yang 4000 meter ketinggiannya dibuat full ya kita lihat sudah 700 sudah 700 ya batat di 90 remote nya full 100 ya sudah mau mendekati di 1 kilo guys sudah 800 900 ya sedekat lagi 900 900 meter ya ketinggiannya saya naikkan lagi guys ketinggian saya naikkan guys sampai di 100 oke sudah 100 kita lihat drone ini pernah saya gunakan di dekat rumah ya jarak terjauhnya adalah 2,1 kilo ya kita lihat sekarang jaraknya berapa yang terjauh sudah 1,2 ya sebelumnya disini di dekat sini saya pernah coba 1,7 ya tapi sebetulnya masih bisa terus cuma baterainya sudah drop ya sudah drop jadi saya pulang ya sekarang kita mulai dari start baru sudah 1,4 oke sudah 1,4 guys ketinggiannya masih dipertahankan di oke kita lihat settingannya ya kita turunkan dan saya coba untuk kalibrasi masih oke sudah oke kita coba maju lagi guys masih bisa nyambung ya masih lancar IPV-nya layar masih lancar sudah nyal 1,6 kemarin kita 1,7 kemarin 1,7 sekarang 1,6 terus ya sudah lewat dari posisi kemarin ya 1,7 baterai drone-nya sudah 85 85% geomagnetiknya di 18 dan GPS-nya di-lock di 24 lewat ketinggiannya 102 dan sekarang jaraknya sudah 1,9 guys waduh lewat 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 ya mudah-mudahan tembus lewat lebih dari 2 kalau bisa melebihi dari target sebelumnya yang sebelumnya kita 2,1 ya dia sudah memberikan informasi jarak sudah lebih dari 2 kg ya jarak lebih dari nah ini pada jam 6 25 ya pagi ini terus selama dia masih bisa terus saya terus saja drone-nya saya coba naikkan lagi guys ke 110 biar agak tinggi wow lewat guys 2,1 guys sudah 2,3 sekarang guys mantap sekali ya mantap sekali 2,4 guys wah sudah senang saya ya drone-nya sudah melewati nah sekarang apakah bisa 2,5 2,5 ya 2,5 ya ketinggian 111 baterai di 73% sampai jangka nah nanti waktu waktu ini waktu RTH kita akan kita akan coba untuk menurunkan kamera di 90 derajat masih tunggu masih lancar 7 sudah 7 apakah bisa sampai 3 guys kita lihat tidak sampai ada sana arahnya bukan miring nanti nanti kita ke arahnya ke arah tubuh ya terus lanjut masih lanjut guys 3 kilo 3 kilo 3 kilo alhamdulillah tembus guys 3 kilo guys wah ini jarak terjauh yang sudah saya lampaui ya modifikasi remote dilakukan ya guys ya tidak terlalu banyak yang dimodifikasi biasa saya mengikuti dari tutorial tutorial yang ada di youtube yang kita coba tapi tidak merusak drone ya terus sudah 3,2 yes 3,2 lewat kita coba lagi oke saya akan cek lagi guys ya ketinggiannya jangkauatnya kita coba oke mudah-mudahan bisa tersimpan bisa tersimpan guys masih lancar ya saya maju lagi baterai sudah 7,71 wah masih maju guys ya tadi saya setting di 4 kilo tadi saya setting nah drone ini punya kemampuan maksimal 3,5 ya dengan kondisi normal wow epv-nya sudah sendat-sendat tapi nyaris sudah 3,5 apakah dia bisa sampai 3,5 kita lihat saja ya jalan masih jalan di remote jaraknya masih menambah ya guys terus saya dorong terus ya sudah lewat ya 3,5 sudah lewat 3,5 kilo guys kita cek lagi terus lihat sambil lihat kondisi baterai ya karena kita juga harus bermain aman ya sudah 3,6 sudah 3,6 guys wah mantap 3,6 lebih ya nah saya akan coba untuk menurunkan ini guys saya coba untuk kamera 90 gradus ya kamera 90 gradus oke kameranya sekarang guys kita arahkan kebawah ya sehingga kita bisa lihat jalan pulang dengan lebih jelas baterai pulang 65 ya saya kira aman mudah-mudahan sampai dengan selamat baterai remote 94 jadi sudah RTH atau going home ini pakai aplikasi Rusia ketinggian penerbangan adalah untuk kembali 110 kecepatannya 32 km per jam kecepatan pulang ya sudah 2,9 wow rekamannya ternyata ini guys putus ya aduh mohon maaf nih jadi jarak 2,8 rekamannya putus tapi saya coba lagi untuk merekam ulang saya tidak tidak tahu tadi dia putus kenapa tapi tetap aman saya pakai rekam layar jadi ada dua mode rekam layar dengan rekam memori yang ada di drone sekarang 2,6 baterai sudah di 61 ketinggiannya 110 ketinggian 110 nah ini ketinggiannya sekarang menurun kalau kita perhatikan karena di settingan itu saya set 80 meter ini jarak drone dengan bangunan terlihat sekali dia melewati melewati apa jalur nah saya akan kembalikan saya akan kembalikan kameranya guys saya naikkan dulu kameranya guys ini sudah cukup panas ya supaya bisa lihat jalur penerbangan kita hari ini ya cukup jauh sudah 2 kilo ya mendekati 2 kilo ya sudah 19 baterai 56 kita tunggu kita tunggu drone nya kembali guys ya sungai sudah kelihatan ya sungai sudah kelihatan sungai kapuas yang ada membelah kota pontianak dia sudah jaraknya sekitar 17 ya jaraknya ada sekitar 17 oke kita tunggu sudah 1,5 guys jaraknya masih belum terlihat drone masih jauh oke ya terus dia mendekati baterai remote di 85 IPS di 30 di lock 30 dan intervensi nya 15 ya baterai sudah 52 persen kondisi game home kita tunggu cuacanya cerah ya pagi ini cukup panas matanya sudah bersinar ya awannya pun sangat indah ya sudah semakin mendekati jalur kita ya mendekati sungai nah kami ada di pohon-pohon tuh guys ya taman karena ini taman jadi banyak pohon-pohon besar taman alun kapuas ya atau alun kapuas park pontianak ya kondisi baterai sudah di 50% ya jarak sudah 880 an ketinggian tetap stabil di 110 kita tunggu drone nya untuk mendekati masih 300 masih jauh masih di siantan masih di siantan melewati sungai ya nah pakai drone aplikasi ini rusia ini kita bisa turunkan kamera sampai 90 derajat guys ya ada tombolnya yang berada di sisi sebelah kiri atas ya 90 derajat nah ini sudah kelihatan sekarang drone nya sudah di 500 meter ya langsung dia menuju titik berangkat ya titik start home dia kembali ke home sudah 370 an baterai sudah turun di 46 persen guys ya kita sudah memecahkan rekor drone 3,5 kg lewat tadi 3,6 kg mantap sekali sudah 200 sudah 200 meter sudah 200 meter wah memang tinggi sekali guys ya sekarang sekarang sudah mendekati 30 meter ketinggiannya masih tetap sama ya saya akan berhentikan pada jarak 0 oke itu dia oke jaraknya sudah 0 dia mulai turun ya saya akan menentikan akhirnya oke dan saya akan coba untuk berputar dulu guys ya saya akan coba berputar pelan-pelan untuk lihat kota Pontianak padatnya kota Pontianak ini pelabuhan ya ini sungai sungai Kapuas nah ini tadi seberang ini yang tadi kita longreng ya diara siantan ya sungai Kapuas cukup besar ya lebar sekali kapal-kapal besar pelan-pelan saja masuk bisa merapat nah ini arah matahari ya jadi silau ini simpang ya simpang landak sungai oke nah ini arah tanjumpura dan ini adalah pusat kota ya banyak gedung-gedung tinggi oke nah sekarang oke sekarang saya akan menurunkan kamera guys saya akan menurunkan kamera dan kita akan langsung lanjutkan RCH-nya untuk kembali tersebut ini tersebut kamu kembali aku aku terus nurunkan terus tem congress kembali kembali padbek kembali 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 yang sa kembali ini kayaknya kena ya selisih ya selisih jauh tapi aman gak nih kita tunggu saja ya ayo kita kita menutup rasa pula menghindar lagi jauh aman mbak ya tapi kena batu-batu gini nanti kan berhenti headlong kembali kembali Atmena, kembali kembali. Susah mah kameranya. Wah, ini tidak apa. Oke. Demikian guys, aktivitas kami di Waterfront City dan juga di Taman Alam Kapuas. Yang suka dengan konten kami, silahkan like, komen, dan share ke semua daya kalian. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys, supaya channel kami semakin berkembang. Saya tutup dengan ucapan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan konten kami yang lain. Terima kasih. Selamat menikmati.